Kres narkoba Pelres Sorong Kota Rabudinihari kembali berhasil menangkap Boy Sijono, Ferli Saiful Rohim, dan Erwin Satria Jaya. Tiga pemuda yang diduga menjadi pengedar narkoba jaringan internasional di dua lokasi berbeda di Kota Sorong. Dari tangan ketiga pelaku, polisi berhasil menyita 2,8 kg ganja siap edar dan uang tunai 7 juta lebih, yang diduga adalah hasil penjualan ganja. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga Ferli Saiful Rohim berperan sebagai pemasok ganja ke Boy Sijono dan Erwin Satria Jaya. Ferli diduga memasuk ganja kering dari Papua Negeri lewat bandar besar di Jayapura, Papua, lewat jalur laut menuju Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Ketiga pelaku mengaku baru menjadi pengedar narkoba. Ketiga pemuda ini menjual barang haram mereka ke seluruh wilayah kota dan kabupaten Sorong. Polisi masih menyelidiki bandar besar yang memasuk ganja kering siap edar kepada ketiga mahasiswa ini. Ketiga pemuda ini akan dijerat dengan pasal 114, subsidi pasal 111 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Mereka mendapatkan barang dari luar Papua Barat yang akan diedarkan di wilayah Kota Sorong. Dari FR dan BR ini yang berdasarkan LPI tersebut kita akan jerat di pasal 114, subsidi pasal 111 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Kota Sorong Provinsi Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.